Firman-Mu Tuhan, bita bagi kakiku Saatnya yang hidup, terang bagi jalanku Namanya gembrot dan limu Kita punya dua anjing Satu adalah gembrot, gembrot maksudnya fat Dan limu, limu adalah milu atau milu Karena dia punya kawan-kawan milu Nah, gembrot itu Walaupun imut-imut keren, tapi dia agak berdendam Gembrot, gembrot Walaupun dia kelihatan, dia agak menyenangkan Jika anda tidak menghidupnya dulu Anda akan menangis dengan anda Dan ketika kamu kelihatan, dia akan menangis Right? Limo adalah kind-hearted Even though he looks Big and scary People are scared of him And we have to tie him Because once these dogs get up They can eat pigs One of our pigs We're all eaten alive Limo ini, walaupun besar Tetapi, dia hatinya baik Tidak memarah, tidak berdendam Tetapi, kami harus ikat dia Karena kepadanya besar Tetapi, kami ke belakang Karena, kalau mereka sudah lepas Dua-duanya, nanti mereka nge-geng Babi kami itu pernah disantap hidup-hidup Pendendam-dendam kesuman Dengan pemahaman itu Bagaikan dua anjing Ini Yang mana yang mau kita kasih makan Seperti juga peribahasa orang Dari Amerika Orang India itu Ada dua anjing atau dua serikala Yang mana yang mau kita kasih makan Yang baik Atau yang buruk Yang jahat Atau yang baik Being vengeful Or being forgiving It's like Two dogs In the saying of the The Indian people In Amerika Which dog you want to feed The bad dog Or the good dogs As far as we are concerned In this place We feed both dogs But In the spiritual life We need to feed The good one And starve the other Kalau di biara ini Anjing itu Kami harus kasih makan memang dua-dua Dia selalu kasih makan dan pas lama Tapi kalau di hidupan spiritual Kita harus kasih makan yang baik Dan bikin lapar Kalau bisa sampai mati Yang tidak bahas Ada Satu Seorang psikolog Namanya Ed Harris Yang mengarah sebuah buku Effortless forgiveness Mengampuni yang tanpa usaha Bagaimana mungkin Mengampuni itu tanpa usaha Pernahkah Om Tater Adik-adik Semua Mencoba mengampuni Tapi hatinya panas Dongkong Dendam Ngu Kayak Tungjul Sudah sampai di leher Hanya seksual oleh orang-orang yang penting dalam hidup mereka, entah omnya, entah bapanya, entah kak tanya, pokoknya parah sekali. So Ed has this group of women who have been abused sexually, and he tried to help them to forgive. Jadi Ed ini bilang, selalu menasihati mereka, mengampuni, kita sudah tahu ajaran Kristus harus mengampuni 77 kali, ya benar, kita harus mengampuni. Tapi mereka pulang ke rumah, balik lagi sesi berikutnya, ya kamu tahu dari kepala kamu harus mengampuni, tetapi hati masih, don't call. So Ed has this group, and he always try and teach them to forgive, forgive 70 times 70. Yes, yes, Mr. Harris, we know we have to forgive. So they go on, they come back, they say, we know we have to forgive in our head, but our heart is still burning with anger and resentment, right? We don't know what to do. Berulang kali, itu terjadi, sehingga Mr. Harris ini frustrasi. Sebagai psikolog, ya, gagal semua. Semua teknik psikologis sudah dicoba, tapi ibu-ibu wanita ini tetap saja sama. So, Mr. Harris, in his frustration as a psychologist, has tried all the different means, all the different techniques of psychology to help disagreement, but the result is still the same. The wounds too deep, the hurts too painful, right? And he doesn't know what to do. Jadi dia pergi, karena dia seorang mengikut Kristus juga, dia bilang, Tuhan, saya sudah coba mengajarkan apa yang kau ajarkan, mengampuni 70 kali 7, tetapi hasilnya tetap sama. Lalu, dia dengar Tuhan Yesus mengatakan, 3 words, kemudian 4, Bring them to me. We heard Jesus saying this heart, bring them to me. Jadi, di sesi berikutnya saat mereka datang, tidak lagi dia datang dengan penuh nasihat-nasehat dan lain sebagainya, tetapi dia bahwa ibu-ibu ini di dalam doa dan serahkan semua kedongkolan perasaan marah, kecewa kepada Tuhan Yesus. So, in his next session, he no longer came up with all different advices and techniques, but simply led these mothers, these women, in prayer, to bring all their anger, resentment, disappointment and hurt to Jesus. Lalu, mereka hanya menunggu dalam keheningan dan menunggu apakah yang akan jadi Yesus lagi. Harus satu-satu mulai merasa Yesus berkata sesuatu, sebuah mata-kata yang bukan katanya Mr. Harris, atau ada image yang muncul, sehingga setelah mereka berdiam dan berhenti, di depan Yesus, masing-masing merasakan kendaraan. So, each of these women experience either a word from Jesus, or an image that came from Jesus, and as a result, their negative feelings were transformed into peace, tranquility. Satu contoh, seorang ibu yang pernah dilecehkan oleh bapaknya, dia nona masih, mungkin masih 27, itu mengalami rasa malu, marah, malu karena dia sendiri sudah mulai melecehkan orang lain, karena mukanya belum sembuh. jadi marah, marah terhadap kejadian yang sudah lewat, malu terhadap Tuhan, dan lain sebagainya, bisa kita bayang. One example, this young woman, maybe 27 year old, she is angry and ashamed. Shamed of herself, because what happened to her, also, because she began perpetuating the abuse, we were little children, and she was angry, so much the one that hurt her, and also for herself, and you can imagine what she felt. So, when they finished, when they went wild, they were afraid, saat mereka berdoa, dia berbayang Tuhan Yesus di dalam baik suci. Di dalam baik suci itu Tuhan Yesus mengapain? Dia mau camut, dia bersihkan semua, marah besar Tuhan Yesus, bersihkan, camut semua, keluar, dan disangka-sangka dia lihat Tuhan Yesus, menengok ke dia, dia lihat Tuhan Yesus menengok ke dia, lalu dia bilang, Tuhan Yesus bilang pada dia, saya juga marah besar, marah besar karena orang-orang yang menguatori baik saya yang ada dalam dirinya. Tuhan Yesus marah besar. So, in her, dia, dia lihat dikosisi, 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 dia menghidupkan segalanya, dan tiba-tiba bergantung kepada dia dan berkata kepada dia, Saya sangat marah untuk mereka yang telah menghidupkan tempat ini yang di dalam tubuh Anda. Jadi wanita itu terkenjuk dan kaget. Kok Tuhan Yesus marah? Seperti saya juga marah. Rasaannya dia mulai berubah, kemarahan dia mulai turun karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus bukan menghakimi dia, tapi ada di sisi dia dan membela dia. Sehingga setelah dia melihat itu, perasaan kemarahannya itu mulai meredah. mulai dia merasakan bahwa Tuhan tidak menghakimi dia, tapi perlu bersihkan diri. Kerana dia melihat bahwa Tuhan Yesus berada di sini. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus berada di sini. 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 Bagaimana kita berada di sini. Kita berada di sini. Bagaimana kita berada di sini seperti Tuhan Yesus. Itu tidak kemungkinan. Satu malam dalam doa Bapak kami semuanya adalah perbuangan. Tidak ada yang lain, yaitu adalah melampuni. In the Lord's Prayer, there's nothing mentioned about our doing, our action, apart from one thing, there's only one thing that human must do to come to heaven, is we forgive as we are you. Menurut manusia itu diciptakan hanya untuk satu hal, satu hal dari semua yang kita bisa lakukan itu adalah mengampuni. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada mengampuni kalau kita mau hidup kekal bersama dengan Tuhan. I can say, bluntly, that human being is created too for you. There's not a single thing that we need to do if we want to live happily with God eternally. There's not one thing. We don't have to build this beautiful church. We don't have to, you know, only one thing. We don't have to give as we are forgiven. Hanya sahkos, only one thing. Right? If we want to be like Jesus, because the pinnacle of a human being is to forgive. That's the highest, the most noble thing that a human being can do, is to forgive. The highest attribute of God is His forgiveness. Right? He is the divine mercy. Just like we name this chapel. Divine mercy chapel. Atribut sifat Tuhan yang tertinggi adalah mengampuni. Kalau kita diciptakan bergabung dengan Tuhan, artinya kita juga mau seperti menjadi sebuah Tuhan yang adalah mahal pengampun. Seperti kapel kita ini. Divine mercy chapel. Kapel kerahiman ilahi. Mungkin mengapa hari minggu ini, hari minggu pertama kapel ini merayakan Misa, itu adalah juga bacaan dia yang tak mengampuni. Waktunya Tuhan tepat untuk kapel ini. Maybe it's not a coincidence that the first Sunday this chapel celebrate the mass is about forgiveness because this is a divine mercy chapel. But God's timing is perfect. Mengampuni itu tidak gampang karena musuhnya, biasanya musuh dalam selimut, musuhnya bisa diri sendiri. Kalau saya, biasanya musuhnya adalah diri sendiri, mengampuni diri sendiri, yang banyak dosanya. Atau mungkin mengampuni yang dekat-dekat. Kalau frater-frater atau pater-pater juga, buda, siapa yang mesti diampuni? Saudara, sendiri yang hidup setiap hari, yang saling mergesekan, walaupun mergesekan supaya kita disempurnakan. Kalau om, tante, mama, mama semua, siapa yang biasanya mesti diampuni? Suami, istri, saudara, akak, adik, yang dekat-dekat itu biasanya yang paling menyakitkan. Satu ke atas saja, atau mungkin anggota komunitas yang sudah lama, satu ke atas saja itu kayaknya langsung panas. Atau sakit, itu yang biasa dekat-dekat itu yang kita diundang untuk mengampuni. Makanya bukan tujuh kali kata Tuhan Yesus, tujuh puluh kali tujuh. Nomornya, who do we need to forgive, if not those that closest to us? Brothers, nomornya, our member in the community. Or, artis and uncles, normally your husband and wife, brothers and sisters, right? Because the hurt is deep, one single word, right? Can throw you into a really dark end, anger and all that. Jadi, kita harus belajar mengampuni. Mengampuni seperti kita di, outpuni. Ini ada satu lagu, as usual, there's one song. Saya sudah peringkat malahan, ada tidak kebuat, om-om-tante. Sepertiku di akuni lagunya, as I am human. Kita mau nyanyi, lagu ini kita bawa di TNK PD pertama, TNK pertama di Ketipa, ya, tentang mempas kepalsulan, Karena tidak mau mengampuni seperti, ya, mempasuk dirinya. Kita rasa kita lebih hebat, lebih tinggi, sehingga kita bisa jadi hakim orang lain. Tapi kita mau belajar mengampuni. Mencintai seperti yang mencintai. Mencintai seperti yang mencintai. Coba kita menampuni lagi sama-sama. Menampuni seperti ku di, outpuni. Mencintai seperti yang mencintai. Mencintai seperti yang mencintai. Ajaranku, para Tuhan, untuk menampuni. Mencintai seperti yang mencintai. hari-hari-hari biarlah dengan sepuluh sakti sudah bisa ini tanpa mengampuni ku tak diampuni tanpa mencintai takkan mencintamu tanpa mengampuni ku tak diampuni tanpa mencintai akan mencintai akan mencintai tanpa mengampuni tanpa mencintai tanpa mencintai tanpa mengampuni ku tak diampuni tanpa mencintai akan mencintai akan mencintai akan mencintai 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 dan mencintai dengan akan mencintai tanpa mengampuni tapi mencintai akan mencintai Kepas kepas sumar dalam dirimu Kikis ke ekosis tanah hatimu Ajaranku Tuhan menjadi objeki Dan dia nanti jadi seperti mu Yesus Tanpa benar kini, ku tak kira kini Dan mencintai, menangku, menang cintamu Tanpa benar kini, ku tak kira kini Dan mencintai, aku menangku, menang cintamu Sekali lagi menangku, menangku Menangku, menangku, menangku Mencintai seperti kau mencintai ku Ajaranku Tuhan ku menangku Ajaranku Tuhan ku menangku Mencintai ku Ajaranku Tuhan ku menangku Carikan hatiku Carikan hatiku Mencintai ku Нangerikan hatiku Seperti hatimu meinamu dan seluruh hati Amba menampuni Jika tidak puni dan mencintai karena ku menenang cintamu Amba menampuni dan tidak puni dan mencintai Tuhan ajar kami untuk mengampuni seperti kami diampuni tidak ada hal yang penting sebagai manusia yang kami lakukan selain mengampuni agar kami puni bisa menerima pengampunan dari engkau dan bisa hidup bahagia bersama dengan engkau jangan sampai Tuhan engkau kami dapatkan menghitung dosa-dosa kami yang sungguh banyak dan tak terhitung tapi biarlah kami menghitung gelas kasihanmu karena kami pun belajar bergelas kasih seperti engkau yang mengampuni kami dan semua orang yang menukai menyalibkan engkau yang engkau juga mengatakan kepada orang yang berdosa berkayu salib pada hari ini juga engkau akan ada bersama kerajaan disuruh dan sampai kami kedapatan menghakimi tapi biarlah kami engkau dapatkan mengampuni walaupun sulit mengampuni tujuh puluh kali tujuh biarlah dalam proses pengampunan itu kami engkau dapatkan setia belajar mengampuni kami 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 kami